Tak ada kata terlambat untuk belajar, ungkapan itulah yang tepat disematkan untuk puluhan lansia di Kampung Mu'alaf di Lumajang. Momentum Ramadan mereka manfaatkan untuk memperdalam agama Islam dengan belajar sholat dan mengaji. Geliat Kampung Mu'alaf di Desa Pakel, Kecamatan Guji Alit, Kabupaten Lumajang pada momen bulan Ramadan ini sangat terasa. Saat sore hari, puluhan lansia terlihat semangat mendatangi sebuah musholat kecil untuk memperdalam agama Islam dengan belajar sholat dan mengaji. Ya, ada sekitar 30 orang di kampung ini yang berstatus mu'alaf dan mendapat pendampingan dari penyuluh agama Islam Kecamatan Guji Alit. Usia bahkan tak menghalangi para lansia ini untuk semangat belajar memperdalam agama Islam. Mereka juga tak malu belajar mengaji mulai dari paling dasar. Keinginan kuat para lansia ini untuk belajar agama juga membuat para penyuluh agama Islam semangat mendampingi dan membimbing dengan sangat telaten. Para lansia ini juga mengaku senang bisa belajar agama bersama-sama, karena bagi mereka tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Ya, setelah adanya penyuluh ini, ya mungkin pilihatan ini sudah, apa itu, untuk rekan-rekan di sini bisa ngaji, ya bisa mendirikan, apa itu, ya rukum. Ya, mungkin dulu di sini memang nggak ada Islam, ya ada cuma satu-dua berhubung adanya dukungan dari pemerintah, penyuluh ini. Alhamdulillah bisa banyak, anak-anak bisa ada yang ngajar-ngaji meskipun dengan dasar-dasar. Alhamdulillah sudah lancar, sedikit-sedikit sudah lancar. Mungkin ya belum sepenuhnya, tapi bisa lah. Alhamdulillah semuanya diajarin dari tata cara wudhu, kita di sholat, kita diajarkan, semuanya diajarkan. Jadi dari yang kita tadinya nggak tahu apa-apa, kita hanya mencari tahu di buku, karena sebelumnya kita untuk belajar agama kan nggak mungkin kita datang satu-satu ke sholah, karena kan nggak mungkin mereka mengajarkan dari awal kita, apa ya, kalau anak kecil mungkin diajarinnya gampang. Kalau sudah tua mungkin kan agak susah menangkapnya gitu. Dan sekarang ada dengan adanya penyuluh bujalin, Alhamdulillah kita bisa apa ya, sama-sama belajar. Dan banyak yang ingin sekarang belajar sama kita gitu, jadi rame-rame bareng gitu. Para lancar di kampung Malaf ini berharap semangat, belajar memperdalam agama bisa terus dilakukan tanpa batas usia. Dari Lemajang, Yongki Nugroho, JTV